What's up internet, here we go again Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas asal Jepang Yang berjudul Film ini dirilis pada tahun 1985 Dan menceritakan tentang seorang bu guru cantik Yang mengajar di sebuah sekolah kelas menengah Khusus siswa laki-laki Karena gak ada wanita lain satu pun selain si bu guru itu Murid-murid itu pun pada seruntulan banget cuy Dan selalu mengganggu if dimanapun dan juga kapanpun Sampai akhirnya bu guru itu pun membuka hati Untuk beberapa muridnya Dan dia sendiri yang minta dipusreng oleh tiga orang siswanya sekaligus Lantas bagaimana cerita selengkapnya Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya Sin dibuka di sebuah sekolah menengah khusus siswa laki-laki di Jepang Yang mana disana hanya ada seorang wanita bernama Eve Yang mana dia ini merupakan seorang guru cuy Eve adalah satu-satunya guru perempuan di sekolah tersebut Dan kebetulan Doi juga cakep banget cuy Hal itu pun terbukti karena semua siswa di sekolahnya tergila-gila padanya Dan kerap kali Eve juga harus menghindari perlakuan murid-muridnya Yang terkadang bercandanya rada ke lewat batas Di sekolah itu Eve juga dikenal sangat open-minded Akan hubungan percintaannya Istilahnya Doi gak mandang usia lah cuy Kalau suka ya suka aja gitu Tapi untuk saat ini dia pun memutuskan untuk gak akan menjalin hubungan dengan muridnya sendiri Karena tak ingin terkena sanksi dari sekolahan Lalu kita pun diperkenalkan dengan guru lain di sekolah itu Yang bernama Johan Johan dan Eve sebenarnya memiliki sebuah hubungan yang cukup dekat Tapi ya kayak baru PDKT lah cuy Dia pun meminta bantuan Johan untuk memarahi murid-murid di sekolah Untuk gak mengganggu dirinya lagi Johan pun berkata bahwa perilaku mereka seperti itu adalah hal yang wajar Karena ya cuma ada satu orang wanita di sekolah itu Johan pun gak bisa menampik Kalau dia dulu saat masih duduk di bangku sekolah Juga melakukan hal yang sama Dia pun akhirnya hanya meminta Eve untuk bersabar dan mengabaikan mereka saja Mendengar pendapat Johan Eve pun malah jadi makin bete Karena bukannya di Bella malah dia-dia juga yang salah Dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya Sesampainya di rumah kita pun diperlihatkan bahwa Eve tinggal di sebuah apartemen kecil Dan dia sendirian disana Dia kemudian membersihkan diri sejenak dan sesaat kemudian telpon miliknya berdering Ternyata itu adalah salah satu siswanya yang bertanya berapa tarifnya dalam semalam cuy Waduh Sebenarnya Eve udah sering banget mendapatkan telpon panggilan seperti itu Namun kali ini Eve bener-bener ngerasa direndahkan Di sisi lain kita pun diperlihatkan Johan yang ternyata sudah memiliki kekasih cuy Gadis yang bernama Ria itu memberitahu bahwa ia sangat berindukannya Johan pun memintanya untuk datang ke rumahnya aja pada malam nanti Lantas di malam harinya secara tiba-tiba Eve malah datang ke apartemen Johan Bermaksud untuk menceritakan kejadian tadi sore Namun bangkenya setelah sesi curhat yang terjadi malah Eve dan Johan melaksanakan perpusrengan duniawi cuy Lantas saat kemudian Ria pun mendatangnya apartemen Johan Johan lantas mempersilahkannya masuk dan ketika di dalam Ria pun syok melihat adanya Eve di dalam sana Yang kelihatan banget nih kalau mereka baru beres ngapa-ngapain Ria pun nyesek banget dan meminta Johan untuk menjelaskannya Ria itu pun mengaku salah dan dia kemudian jujur bahwa dia dan Eve sudah beberapa kali melakukan hal yang seru-seru ini Ria yang sakit hati pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya Dan keluar dari apartemen Johan dengan perasaan yang benar-benar kecewa Setelah kejadian itu Johan terlihat biasa-biasa aja Dia pun mengungkapkan bahwa dia gak bisa menikahi siapapun Karena dia merasa hal itu gak ada gunanya Eve ternyata juga memiliki pandangan yang sama tentang sebuah pernikahan Dan dari kesamaan itulah yang mempersentukan Eve dan juga Johan Sehingga mereka bisa melakukan perpusrengan duniawi tanpa adanya status dan hubungan apapun cuy Anjir enak banget punya temen begitu ya Kita kan jadi pengen gitu Lantas setelah beberapa hari Eve menelpon temannya yang bernama Suzy Dan memberitahu dia bahwa Eve memiliki cuti dua hari dari sekolah Dan ia minta izin untuk datang menemui Suzy di rumahnya Scene lalu berpindah dan memperlihatkan Eve dan Suzy Yang dari sini kita pun tahu bahwa pertemanan Suzy dan Eve sudah terjalin sejak masa sekolah dulu Ketika sedang minum teh, tiba-tiba mereka mendengar suara berisik di semak-semak luar rumah Ternyata itu adalah suaminya Suzy yang bernama Ren Dan dia sedang memangkas tanaman di sana Namun disini terlihat sebuah keanehan cuy Dimana ketika Eve melihat Ren, dari wajahnya terlihat kalau dia sumringah banget cuy Lantas malam harinya mereka bertiga pun makan malam bersama Setelah beres, Suzy dan Ren pergi dan gak berselang lama terdengar suara kenikmatan dari Suzy Dan hal itu membuat Eve jadi makin tertarik kepada Ren Singkat cerita, keesokan harinya setelah semalaman menginap, Eve pun berniat untuk pulang dari rumah Suzy Suzy pun meminta Ren untuk mengantar Eve ke stasiun karena lumayan jauh nih jaraknya Dalam perjalanan, Ren bertanya kepada Eve mengapa dia belum menikah Eve pun mengungkapkan bahwa dia gak ingin menikah dan cuma mau seneng-senengnya aja katanya Dia sama sekali gak mau dibatasi oleh sebuah hubungan Lalu setelahnya jadi gak bisa berpusreng lagi nih dengan orang-orang yang dia taksir Lantas Eve pun mulai memancing pria itu Dan akhirnya mereka pun berujung mampir di sebuah oyo Dan setelah itu ya ngerti lah ya Lantas keesokan harinya di sekolah, Ria bertemu dengan Johan Dan mengatakan kalau ia perlu bicara dengan Johan Johan pun setuju untuk itu namun mereka bicaranya di apartemen Johan aja Sebenarnya Ria udah bener-bener jatuh cinta pada Johan hingga dia gak bisa move on dari pria itu Lantas ketika sampai di apartemen, Ria bilang kalau dia gak bisa melepaskan Johan apapun yang terjadi Gadis itu pun melonggarkan peraturannya dan memperbolehkan hubungan Johan dan Eve terus berlanjut di belakang hubungan mereka Dan ternyata rencana Johan pun berhasil Dia kini memiliki dua anak bawang yang bisa diajak pusreng kapanpun dia mau Di sisi lain, Eve yang berada di rumahnya terpantau sedang membaca surat Namun anehnya Eve tiba-tiba merasakan mual yang gak tertahankan Eve kemudian berbaring di tempat tidur sembari kesakitan Dan dia meminta izin untuk gak mengajar selama tiga hari ke depan Karena kondisinya yang sangat gak enak badan Singkat cerita, setelah tiga hari gak ngelakuin apa-apa dan dia juga gak di pusreng Eve yang kini mulai membaik akhirnya pergi menemui Johan Johan pun langsung tahu tujuannya datang kesini Mereka kemudian masuk dan ternyata di dalam sana juga terdapat Ria cuy Johan lalu tiba-tiba mengungkapkan bahwa ia gak bisa lagi bersama Eve Karena setelah tinggal bersama dengan Ria beberapa hari ini Membuat Johan jadi ingin menikahi Ria yang memang sangat tulus mencintainya Dan pria itu pun memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Eve Dengan agak kecewa, Eve pun pulang ke apartemennya Lantas tiba-tiba Eve bertemu dengan tiga muridnya yang ternyata memang ingin menjenguk Eve Yang udah tiga hari gak masuk mengajar Eve yang saat itu lagi galau Lantas mengundang ketiganya untuk mampir ke apartemennya aja Untuk sekedar minum teh katanya Namun ketika sudah di apartemennya Mereka pun terlihat sangat malu-malu Untuk mencarikan suasana, Eve pun menawari mereka untuk sebat dulu Lantas Eve kemudian menyajikan makan malam untuk mereka Dan mereka semua menikmati makanan tersebut Lalu singkatnya setelah beres, Eve pun menyuruh mereka untuk pulang Karena hari sudah larut malam Namun nampaknya mereka seperti memiliki rencana lain Eve pun langsung menyadari akan niat busuk dari murid-muridnya itu Namun dia sengaja gak bertindak apa-apa Mereka kemudian mulai gerak cepat Dan muridnya itu pun langsung mempusren Eve dengan begitu sad-sad Lantas setelah beres, mereka bertiga pun malah pada nangis Dan meminta maaf atas apa yang sudah mereka lakukan Eve pun pura-pura sedih dan memaafkannya Padahal sebenarnya doi kesenangan juga Dan sembari memaafkannya, Eve pun bilang Kalau mereka harus bisa merahasiakan kejadian hari ini Pada semua orang di sekolah Lantas setelah di rumah sepi Eve kemudian membersihkan dirinya dan juga mandi junub Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya Dan itu ternyata adalah Ren suaminya Suzy cuy Pria itu pun mengatakan Kalau ia tak bisa melupakan kejadian indah saat di hotel kemarin Dan untuk kedua kalinya dalam sehari Suzy pun kembali mendapatkan asupan Singkat cerita, pada kesokan harinya Mereka pun berjalan berduaan layaknya sepasang kekasih Ren ternyata lumayan tajir cuy Dan dia menghabiskan banyak uang untuk bersama dengan Eve Eve juga tentunya menikmati kebersamaannya dengan Ren Apalagi setelah ia ditinggalkan Johan Namun beberapa saat kemudian Tiba-tiba Eve melihat Suzy yang berdiri di depan mereka Eve dan Suzy pun bertindak seolah semuanya normal Lalu kemudian mereka pun makan siang bersama di apartemen Eve Lantas di saat itulah Suzy pun mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tahu Suaminya itu sudah berada disini sejak malam Suzy pun bilang kalau ia udah gak bisa mentolerir perilaku suaminya Dan ingin mengajukan gugatan pisah setelah keluar dari apartemen ini Suzy lantas segera bergegas pulang Untungnya Ren gak cuma tinggal diam Dia pun mencoba menghentikan Suzy dan meyakinkannya bahwa dia hanya berteman dengan Eve Eve juga akhirnya berbohong dengan mengatakan mereka gak melakukan apapun Dan mereka tadi cuma papasan aja Pas Eve lagi kebetulan ada di pasar Dan kemudian mereka jadinya belanja bareng Mendengar pengakuan Eve, Suzy pun mulai terlihat tenang Dia pun akhirnya memaafkan Ren Dan kemudian pulang dari apartemen Eve Beberapa hari berlalu Eve terpantau sudah kembali mengajar di sekolah Dalam keadaan yang menjomblo Namun usut punya usut Ternyata Eve memanfaatkan tiga muridnya itu Untuk menuntaskan segala kebutuhannya Dan ia kini memiliki tiga anak ayam sekaligus Yang bisa diajak pusreng kapanpun dia mau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!